Dan sudah kita rapatkan secara mekanisme kantor bahwa LBH melihat dalam bukti formal yang diajukan pembentukan masyarakat adat, dan bukti sejarah, kemudian bukti pengaturan tukar kampung, dan kami minggu kemarin juga sudah hadir langsung melihat investigasi di lapangan, maka LBH beserta Wagi Lampung, beserta Jensi Masyarakat Adat memutuskan untuk bersama-sama mendampingi persoalan kejahatan kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lingkungan yang ada di dalam wilayah Pakuan Ratu Kabupaten Wekana. Nah yang pertama sudah disampaikan oleh penanggung jawab perkara alian tadi bahwa ada proses ketidakadilan dalam proses ganti rugi. Itu yang pertama, bicara pemilikan yang tidak pas, kemudian banyak yang unsur pemalesuan, dan banyak juga yang dibawa umur dalam proses ganti rugi tersebut. Nah kemudian selanjutnya rakyat, ya kan, pada saat itu tidak mempunyai akses, tidak mempunyai akses secara, nah perus wilayahnya adalah 7.000, 7.000 lebih yang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Nah ternyata setelah kami periksa dalam bukti-bukti yang ada, ya kan, sesuai dengan konsep awal pada HGU tersebut. Ternyata dari tahun berdirinya izin keluar HGU tersebut, ternyata itu dilakukan penanaman nanas. Bukan sesuai dengan konsep awal, nanti kan disampaikan oleh lalu di Gamla, oleh teman-teman wali. Menteri Likun Hidup dan Lutanan, kemudian berserta BPH di tingkat... Terima kasih telah menonton!